Intro Asalnya dari Tengger Malah kita bangkitkan dengan adat dan budaya leluhur kita Sebelumnya ada agama kita sudah punya tugas Tujuh pemangku dari Tengger juga Apa yang kami perjuangkan untuk kembali ke jati diri Kita mendirikan candi ini mempunyai tujuan bersujud di hadapan Kalau dulu saya hanya mengenal beliau itu di TikTok atau di Facebook Suatu keberhasilan bagi saya Akan bangkitnya Nusantara Jejak yang paling ringan adalah Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya Di video kali ini sahabat kita akan melihat upacara Purwadaksina Di acara Piyodalan di Candi Penermaan milik Bapak Sutio Yang beralamat di Dusun Putuk Desa Manaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Ini di depan kita sudah terlihat umat Hindu dari Tengger Nanti kita akan tanya langsung keempat tokoh yang hebat yang hadir di Piyodalan Di antaranya ada yang dari Tengger Yang satunya dari Asli Banyuwangi Tetapi Kuti untuk perjalanan kami masih di Jejaknya Ini kita sudah di dalam Candi Penermaan milik Bapak Sutio Bapak Sutio adalah tokoh agama Hindu yang hebat Yang mampu melaksanakan program jirbu candi Yang dibantu oleh umat Hindu di sekitar Kecamatan Kandangan Juga rekan-rekan yang lain Sekarang mengadakan Piyodalan di Candi Penermaan milik Bapak Sutio sendiri Ini suatu bukti nyata sahabat Untuk umat Hindu di Jawa selalu uri-uri budaya leluhurnya Dengan mengadakan Piyodalan di Candi Penermaan Di rumahnya Bapak Sutio seperti ini Seperti inilah sahabat untuk prosesi ritual Purwa Daksina Purwa Daksina adalah prosesi ritual Untuk mengelilingi atau mengitari Sebanyak tiga kali dari arah timur ke selatan Dan arti dari Purwa Daksina Purwa berarti timur Sedangkan Daksina berarti selatan Jadi Purwa Daksina merupakan bagian dari ritual Dengan berjalan melingkar dari arah timur ke selatan Atau dari kiri ke kanan Sesuai dengan arah jarum jam sebanyak tiga kali Ini perlu diketahui juga sahabat Untuk yang hadir di acara Piyodalan Di rumahnya Bapak Sutio ini umat dari Jombang juga ada Ini juga dihadiri ketua PHD Jombang Bapak Juwadi Ini membawa umatnya dari dusun Tegarjo Untuk menghadiri acara di Piyodalan ini Juga ada dari dusun Karangan Ini di depan kita umat dari Tengger Juga ada yang dari Mbanyuwangi hadir di acara ini Juga umat dari dusun Ngepeh Ngoro Juga ada yang dari desa Melancu Tepatnya di dusun Selumbung Juga umat dari desa Medowo Semuanya berkumpul disini Untuk melaksanakan upacara Piyodalan Di tahun 2024 ini Ini momen sungguh luar biasa sahabat Beginilah semangatnya umat Hindu Yang ada di Tanah Jawa Ini sudah kelihatan di depan kita Umat Hindu sedang upacara persembayangan Di acara Piyodalan Piyodalan dapat diartikan Sebagai perayaan hari jadi Tempat suci umat Hindu Jadi upacara Piyodalan Merupakan kewajiban Dalam rangka membayar hutang Kehadapan Ida Seng Yang Widewasa Beserta seluruh manifestasinya Dengan diistanakan di Pura Atau di Candi Pendermaan Seperti ini Dan untuk Piyodalan Dilaksanakan biasanya satu tahun sekali Yang barusan menemukan channel kami Channel Jejak New Selamat datang Selamat bergabung Terima kasih yang setia menonton channel kami Kami selalu berharap Channel kami bisa didukung umat Hindu Di seluruh Nusantara Karena kami ingin terus Mewartakan upacara Juga tentang perkembangan Hindu Yang ada di wilayah Jawa Timur Dan jangan lupa like juga subscribe-nya Karena satu like atau satu subscribe Menambah semangat kami Untuk membuat konten tentang Perkembangan Hindu yang ada di wilayah Nusantara ini Dan ini info yang kami ketahui Untuk tujuan dari upacara Piyodalan Adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis Dan sejahtera Lahir batin Dalam masyarakat Itu tadi sahabat Untuk sedikit ulasan dari kami Tentang acara Piyodalan Di rumahnya Bapak Setyo Barangkali ada kurang Atau lebihnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan untuk saran dan kritik Kami tunggu di kolom komentar Di video kami Kami nanti juga akan Tanya langsung Ke empat tokoh Agama Hindu Yang hadir di acara Piyodalan ini Barangkali kita dapat informasi Tentang acara Piyodalan Di siang hari ini Tetap ikuti Untuk perjalanan kami Di acara Piyodalan Karena masih banyak sekali Informasi-informasi Tentang acara Piyodalan Yang akan dijelaskan oleh Empat tokoh agama Hindu Yang hadir di Candi penerimaan Milik Bapak Setyo ini Ini kita sudah di depan Pat tokoh agama Hindu Ini yang meliput Ada Mediam Bagampeng Candangan TV Hindu Channel Juga kami sendiri Jejaknya Ini Romo Monggo bisa disampaikan Rangkaian kegiatan hari ini Ya terima kasih Sebelumnya Om Swastastu Honglun Basuki Langgeng Banyapun Bapak PHDI Kecamatan Kediri Bapak Yuli Berserta Duta Dharma Bumayang Sang Banyuwangi Juga Banyapun Romo Tiyuh Yang mandegani Untuk Bergeraknya Budaya Leluhur kita Peninggalan dari Leluhur kita Di zaman dahulu Sebelumnya ada agama Kita sudah Punya tugas Dan kewajiban Untuk menjalankan Persembahyang bersama-sama Dengan sesuai Berjalannya waktu Pada hari ini Mari kita Sikapi bersama-sama Itu Cerutio Tolong Ini satu lagi Pak Oh iya Bapak Untuk rumahnya Mana Pak Saya Asalnya Dari Tengger Desa Morojo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Ini sendirian Atau membawa Saya bersama Tujuh pemangku Dari Tengger Juga Dari Desa Kalitejo Juga dari Desa Ngadirejo Juga dari Desa Morojo Dan untuk Saya sendiri Sebagai dukun Untuk turun gunung Ya Dari dulu Memang Terahnya Kalau Kembalinya Budi Pakerti Kembalinya Jati Diri Budi Pakerti Luhur Kalau Purohita Tengger Itu Sudah turun gunung Kemana-mana Itu Akan bangkitnya Nusantara Dengan gelarnya Saya sebagai Seorang dukun Pandita Dan Nama Bisekanya Sabah Buana Berata Mungkin itu Bisa disambung Pak Yeromo Tio Dikit Nanti Ibu Mayang Pak Yulis Dikit-dikit Bisa bersatu Sampai kan Om Swastiastu Om Swastiastu Hari ini adalah Hari berbahagia Bagi kami sekeluarga Kami bisa Mengadakan upacara Biodalan Di Cari Pendarmaan Asal-usul Kudusari Dibantu Sama beliau Romo Dukun Sama Romo Hasto Dan Bumayang Spesial dari Banyuwangi Astunggara Apa yang kami Perjuangkan Untuk Kembali Kejati Diri Jadi dari sisi Arsitektur Dari sisi Sesaji Kami Sudah bisa Melaksanakan Dan ini adalah Seperti apa yang Disampaikan Bumayang Tadi Supaya Kami Tidak menjadi Orang yang Apa bu Duraga Duraga Kepada leluhur kami Yang sudah Meninggalkan Semuanya Untuk kami Jadi harapan kami adalah Ini bisa menjadi contoh Bagi umat sedarma Khususnya di Jawa Untuk kembali Nguri-nguri Dari sisi budaya Dan lainnya Dari apa yang Sudah ditinggalkan Oleh leluhur kami Terakhir kami Ucapkan Banyak terima kasih Untuk semuanya Yang sudah membantu Terlaksananya Upacara ini Mudah-mudahan Kita sangat Widiwasa Melimpahkan Kerahayuan Untuk Kita semuanya Suha 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 Kami sangat Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Atau Acara Seribu Candi Ini Salah satunya Ada di Desa Putuk Ini Di Dusun Putuk Ini Kami sangat Mendukung Maka dari itulah Kami soan Kesini Tak lain Tak bukan Juga ingin Doa bersama Nunas bersama Juga sebagai Bentuk dukungan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Seribu Candi Di Nusantara Ini Hari ini Kita Mendirikan Candi Ini Mempunyai Tujuan Supaya Keturunan Kita Generasi Muda Kita Mengetahui Bahwa Jejak Yang paling Ringan Adalah Bakti Kepada Leluhur Ini Adalah Hanya Dengan Bersujud Di hadapan Candi Yang disebut Sebagai Tempat Suci Pertama Nusantara Ini Ya kiranya Dari kami Semoga Umat Hindu Nusantara Dan seluruh Warga Nusantara Menjadi Makmur Dengan Terbentuknya Dan terbangunnya Candi Di Nusantara Ini Suara Saya Atas Nama Lembaga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Umat Desa Manara Disun Putuk Kemudian Yang kedua Terima kasih Kepada Romo Dukun Yang Telah Hadir Menyebatkan Waktu Hari Ini Untuk Melaksanakan Pacara Bujabalir Yang ketiga Terima kasih Sudah Banyak Meluangkan Waktu Kalau Dulu Saya Hanya Mengenal Beliau Itu Di TikTok Atau Di Facebook Tapi Astungkarah Suatu Keberhasilan Bagi saya Suatu Keberuntungan Bagi saya Untuk Bisa Dekat Dengan Biau Dan Romo Dukun Terima kasih Mungkin Mungkin Ada tambahan Dari Saya Tampahan Izin Romo Tambahan Untuk Mumput Kali Ini Dikuput Oleh Siapa Saja Kemudian Untuk Bantannya Seperti Apa Ya Pada Saat Ini Bu Bu Jawali Biodalan Di Candi Pendarmaan Jikal Bakal Buduk Sari Ini Dipuput Oleh Panyupun Romo Rusti Hasto Karyo Darma Kelabah Dan Juga Saya Sendiri Sebagai Romo Dukun Bandita Sabah Bana Berata Dan Fungsi Fungsi Untuk Upacara Pada hari Ini Memang Mengembalikan Dari Peninggalan Nenek Moyang Leluhur Dulu Yang Isinya Ada Di Kediri Ini Yang Panyolipun Romo Tio Yang Mandegani Upacara Ini Saya Kira Itu Sudah Sangat Luar Biasa Karena Apa Dari Bangkitnya Jadi Diri Budi Pakerti Luhur Itu Jarang Dilalui Siapa Siapapun Maka Malah Kita Pertunjukan Dharma Bagti Kita Malah Kita Persatukan Kekuatan Kita Maupun Di mana-mana Mungkin Desa Kalapatra Tetapi Jangan Lupa Meninggalkan Yang Bernama Becok Bakal Becok Bakal Merupakan Menghormati Menghormati Kepada Leluhur Yang Ambedah Padang Kerawangani Kukui Bumi Di Nusantara Makanya Ada Saji Yang Bernama Pecok Bakal Mengaturkan Dari Cikal Bakalnya Lalu Cikal Bakalnya Kediri Pakai Bubur Merah Bubur Putih Mari Kita Lanjutkan Dan Seperti Banten Yang Mungkin Di Adapan Saya Tadi Untuk Upacara Mungkin Anak-anak Putu Kita Mari Kita Bersatu Kita Sung-sung Tapi Jangan Lupa Untuk Panjiripun Romotio Mungkin Di acara Pembangkitan Seribu Candi Maupun Dari Banten Kembalian Ke Jawa Aslinya Ini Ada Problem Problem Tidak Apa-apa Yang Penting Kita Tetap Semangat Berjuang Untuk Dharma Dan Agama Kita Mungkin Terima kasih Sudah cukup 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 Terima kasih Spesial Jejaknya Ini Itu Itu Tadi Sahabat Untuk Ranggaan Acara Piyodalan Di rumah Bapak Sudya Sudah Berakhir Nanti Kita Lihat Untuk Acara Selanjutnya Umat Hindu Sedang Makan Bersama Kumpul Bersama Kita Lihat Untuk Kerukunan Juga Kebersamaannya Umat Hindu Yang Ada Di Pulau Jawa Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton